Topi terbang belayang-belayang Siapakah topi terbang itu? Apakah ada pemiliknya? Atau memang topi tanpa sengaja terbawa angin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa kembali untuk sahabat-sahabat youtuber Berserta sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam Salam semangat, salam sehat selalu Semoga kita tetap jaga jalin tali kebersamaan Tetap senada Semoga kita tetap dalam hidungan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Topi terbang melayang di udara Saat angin kencang Adapakah dengan topi yang melayang yang dibuat dari anyaman bambu tersebut Seperti layaknya yang dipakai para petani Saat itu Salah satu petani Pada jelang tengah hari Pergi ke sawah Padahal pada saat jam tengah hari Semua pada umumnya petani beristirahat Tapi salah satu petani ini Yang bersia setengah bayar Baru hadir ke sawah Dalam perjalanannya menuju sawah Tiba-tiba angin kencang datang Lantas si petani itu Sempat dikagetkan dengan adanya Melihat topi melayang Menancap di salah satu Kayu yang menancap di salah satu sawah tersebut Si petani tersebut Sempat diam di tempat Sebenarnya dia ingin melanjutkan Perjalanan menuju ke sawahnya Lantas Si bapak itu Bergumam Mengatakan Siapakah topi itu Yang sebenarnya Apakah Tanpa sengaja Topi biasa Terbawa oleh angin Apakah ini topi jadi-jadian Menurut si petani tersebut Lantas Si petani tersebut Karena merasa penasaran Didatangilah Topi itu Selang kurang lebih 2 meter Dimana topi berada Yang menancap Di salah satu kayu di sawah tersebut Dia mengatakan Ya Allah Ya Rabbi Izinkanlah Hamba menyentuh topi ini Apakah ini topi biasa Atau memang Topi jadi-jadian Ada pemiliknya Kalau memang topi ini Sudah hak saya Akan saya ambil Akan saya manfaatkan Akan tetapi Kalau memang Topi ini adalah topi jadi-jadian Dan Bukan hak saya Jauhkan dari pandangan mata saya Ya Allah Lantas Ternyata Topi itu Masih ada di situ Seorang petani Lantas Mendekati topi itu Sambil mengambil Topi itu Membacakan sesuatu Tertanggaplah topi itu Oleh si petani tersebut Setelah menangkap topi tersebut Si bapak petani itu Mengatakan Hai topi Apakah kau topi biasa Atau ada pemiliknya Kalau memang ada pemiliknya Wujudkan diri kamu Siapa kau sebenarnya Tiba-tiba Angin kencang Seperti semula Pada saat Si bapak itu Menyaksikan topi melayang Kurang lebih 2-3 meter Si Seseorang Muncul Di hadapan si petani itu Wujud manusia biasa Lantas Orang tersebut Memberikan uluk salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lantas si petani itu Dengan lantasnya Dengan lantangnya Menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bapak Bapak baru Nongol disini Apakah Bapak Muncul disini Aduh hubungannya dengan Topi yang saya tangkap Kata si petani itu Lantas si bapak yang baru datang itu Mengatakan Betul Itu adalah topi saya Tapi sekarang Bukan milik saya lagi Topi itu adalah Milik anda Lantas si petani itu Melanjutkan pembicaraannya Apa maksud dan tujuan Topi ini Dan apa manfaatnya Kata si petani tersebut Lantas dilanjutkan oleh Orang pertama Yang memiliki topi itu Yang baru sampai Pada zaman saya dulu Seratus tahun yang lalu Sebelum saya meninggal Orang terdahulu Banyak-banyak orang sakti Termasuk petani-petani Banyak yang Punya kelebihan Salah satunya adalah Saya Saat itu sebelum Saya meninggal Saya belum menemukan Seseorang yang tepat Untuk saya beri kepercayaan Supaya bisa menjaga Amanah Bahwasannya Ada berpengaruh Dengan topi itu Barang siapa Yang memiliki topi itu Orangnya jahat Topi itu Akan mengikuti jahat Akan tetapi pada Seseorang yang memiliki topi itu Orangnya baik Akan lebih baik lagi Lantas si petani itu Sambil menganggung-anggungkan kepala Melanjutkan pembicaraan Oh jadi begitu Pak ya Lantas Bagaimana saya harus Memanfaatkan topi ini Kata si Orang pertama Yang memiliki topi itu Yang baru muncul Mengatakan Insya Allah Dengan Perantara topi itu Bapak biasa pakai Sebagaimana mestinya Pergi ke sawah Insya Allah Tanaman-taman Yang Bapak tanam Insya Allah Akan berokah Risiki Mengalir Dengan sendirinya Atas izin Allah Saya percaya Dengan Bapak Bapak memang Wujud orang biasa Tapi Karena Bapak Kedapatan topi itu Berarti Bapak layak Mendapatkan topi itu Bahwa Adanya Bapak adalah Orang yang alim Orang yang ahli ibadah Saya sangat suka Saya percaya dengan Bapak Karena Bapak bisa Menjaga amanah itu Yang saya khawatirkan Adalah Seseorang yang Kedapatan topi itu Adalah Orang jahat Ternyata Alhamdulillah Alhasil Bapak lah Orang yang tepat Memiliki topi itu Kata si Bapak Orang pertama Yang memiliki topi itu Lantas si Bapak Mengatakan Si Bapak batani Melanjutkan Pembicaraannya Boleh saya tanya Pak Lantas Si orang yang bertanya Pertama yang muncul Yang memiliki topi Pertama Mengatakan Saya Adalah Sudah meninggal Ratusan tahun yang lalu Saya selalu Hadir Untuk mengamati Manusia-manusia yang hidup Siapa yang tepat Memiliki topi saya Karena saya khawatir Yang tadi saya katakan Tidak tepat kepada orang Yang memiliki topi itu Saya berharap Orang yang tepat Memiliki topi itu Adalah orang yang Alim dan bijaksana Orang yang patuh Pada agama Itu yang dimaksud Kata Orang yang Pemilik Topi pertama Mengatakan demikian Lantas Si Bapak Petani itu Melanjutkan Pembicaraan Terima kasih Pak Kalau memang ini Sudah hak saya Saya akan Menfaatkan dengan baik Sebagaimana mestinya Topi yang saya pakai Lantas Si Bapak petani Melanjutkan Pembicaraan kembali Bagaimana saya harus Bertemu dengan Bapak Sedangkan Bapak Sudah meninggal Ratusan tahun yang lalu Lantas si Bapak Yang baru muncul Yang pemilik Topi pertama Mengatakan Cukup saya Hanya didoakan saja Orang meninggal Hanya Memakan dengan doa-doa Yang hidup Bukan makanan Seperti umumnya manusia Yang hidup Harapan saya Hanya satu Dekatkan diri kepada Allah Jangan pernah menyerah Jangan pernah sombong Jangan pernah terkecoh Dengan Keadaan Apapun Keadaannya Tawa kaldu Jangan pernah menyerah Apabila ada godaan Godaan Datang yang silih Berganti Yang menggoda Bapak Yang namanya orang hidup Pasti godaan Banyak sekali Insya Allah Saya percaya dengan Bapak Karena Bapak Taat dengan agama Insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiba-tiba Orang yang punya Pemilik Topi itu Menghilang Lantas si Bapak Betani Sempat kaget Sebetulnya Bapak Betani itu Ingin melanjutkan Pembicaraan Karena beliau Sudah menghilang Sudah uluk salam Lantas si Bapak itu Mengucapkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah Saya belum Bertanya Siapa dia Namanya Dia sudah sempat Hilang Bagaimana caranya ini Lantas si Bapak Betani itu Berkumam Insya Allah Allah Maha tahu Sekalipun Saya tidak tahu Namanya Namun Allah Maha tahu Segalanya Mudah-mudahan Beliau Mendapatkan Tempat yang layak Di sisi Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Saudara Liputan Tentang adanya Topis Sakti Mandraguna Melayang Di udara Menancap Di salah satu Kayu yang Menancap Di salah satu Sawat tersebut Yang dimiliki oleh Seorang petani Usia Setengah bayar Semoga Bermanfaat Sebagai Menambah Wawasan Buat kita Tujuan kami Jelas Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat